Jangan lupa subscribe ya Dan mengaktifkan lonceng notifikasi Biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami Juga memberi like untuk video ini Serta berkomentar Halo T.L. Lovers, Assalamualaikum Gimana kabar kamu hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah Pada video ini saya mau bikin bubur sum-sum yang keci banget Nih liat Bubur ini selain punya tampilan yang cantik Rasanya pun yahut banget Perpaduan antara teksturnya yang lembut Rasanya yang gurih Ditambah dengan kuah manis khas gula aren Dan wangi siraja buah Hmm perfect Oke sekarang kita mulai ya bikin buburnya Pertama kita siapkan bahannya dulu ya guys Yaitu 200 gram Atau setara dengan 2 gelas pelimbing tepung beras Tepung berasnya sengaja saya bagi 2 Masing-masing 100 gram Karena saya akan membuat bubur sum-sum ini dalam 2 warna Yaitu warna putih dan hijau Nanti kalau kamu mau bikin terserah kamu ya Mau 2 atau 1 warna saja 2 bungkus kecil santan siap pakai kemasan 65 ml Masing-masing setengah sendok teh garam halus Lalu untuk warna hijaunya saya akan menggunakan daun suji sebagai pewarna alami Saya gunakan secukupnya saja Satu genggam cukup Kalau kamu tidak ada daun suji Pakai saja pasta pandan atau pewarna makanan hijau Dan 1200 ml air Kita proses dulu daun sujinya Dipotong kecil-kecil Lalu di blender dengan menggunakan 600 ml air Disaring ya Jadi air 1250 ml ini Kita bagi 2 ya guys Yang untuk bubur putih 600 ml Dan yang untuk bubur hijau juga 600 ml Yang 50 ml akan saya pakai untuk menambah bubur yang warna hijau pada saat pemasakan Kita akan memroses satu persatu Kita proses yang putih dulu ya Masukkan garam Santan Dan tepung beras Diaduk sampai tidak terasa lagi gumpalan atau gerindil tepungnya Sekarang yang hijau Masukkan garam Santan Dan tepung Selanjutnya saya akan memasak bubur ini Saya masak dulu yang warna putih Saya saring adonan tepung ini Untuk memastikan tidak ada lagi tepung yang mengerindil Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan tekstur bubur yang lembut maksimal Masak dengan api sedang di awal-awal Dan gunakan api kecil saat bubur sudah mulai mengental Masak bubur selama 15 menit agar bubur taneg atau matang sempurna Jika bubur matang sempurna teksturnya akan kalis dan tidak mudah basi Rasanya pun lebih enak Kelihatan kan bubur ini lembut banget Tapi nanti pas matang dia tidak lembek dan tidak lengket saat disendok Tuh kan bagus banget teksturnya Kalis maksimal Sekarang lakukan hal yang sama pada bubur yang hijau Untuk yang warna hijau ini Perlu kita tambah air ya biar lembut juga Tambah sekitar 50 ml atau setara dengan setengah gelas pelimbing Masak selama 15 menit juga Bubur sudah matang kita bikin ya kuahnya Bahannya 400 gram gula aren Gula merah biasa juga bisa Setengah sendok teh garam halus Dua lembar daun pandan 150 ml air 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air Dan buah durian Opsional ya Jika ada atau suka Kemudian untuk pelengkapnya saya punya Sagu mutiara Juga opsional Jika ada atau suka Jika ada atau suka Jika ada atau suka Rebus gula beserta daun pandan Dan garam Saat gula sudah mencair semua Masukkan larutan tepung maizena Lalu masukkan buah duriannya Gula aren Campur durian Hmm Enaknya pasti Keterlaluan Sudah Sudah ready semua nih Untuk penyajiannya Kalau kamu suka Kamu bisa menambahkan santan kental Biar buburnya terasa Creamy-creamy Mホ kamu suka Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.